Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada dari Mas Morantazir dan KP Dan ini adalah armada Jetboost 2 SRD ya Dengan model selendang yang mudah lama Dan untuk livery-nya ini SGM Trans Dan untuk chassis-nya menggunakan chassis Hino RK8 Terus untuk mod-nya ini berstatus free Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan budi terbaru dari saya Oke teman-teman Langsung aja ya kita review untuk armadanya ini Pertama-tama kita langsung saja review untuk bagian perlampukannya dulu Untuk lampu dekatnya itu seperti ini Wah interiornya ini ada pelangi-nya ya Keren Lampu jauhnya seperti ini Lampu wazad Oh ada strobo-nya juga Sand kanan Juga sand kirinya seperti ini ya Mantap Terus wapernya kita cek ya Wih mantap ya untuk wapernya Bukaan pintu Wow ini standar spek pariwisata ya Wow detail banget loh Detail pol loh ini Mantap ya Dari mas Muhammad Nasir ini Bener-bener detail loh Kita cek ya di luarnya Nah kita turun sebentar Lihat nih Wow armadanya ini sangat detail banget loh Wow mantap Mantap Tuh Bagian kisih-kisihnya Bagasinya Itu diperhatikannya Untuk kedetailannya itu Bahkan handle pintunya ini Ini wow full lakukan loh Wah Mantap ya Mas Muhammad Nasir ini Kalau bikin mode ini Enggak setengah-setengah gitu loh Ini detail berubah banget Bahkan ini Bagian bagasinya Mantap ini juga Ini sepertinya sesuai di aslinya ya Oke Wow mantap loh ini Kalau dibikin armada persona indah ini Keren banget ya Tapi kebetulan saya juga lagi mager banget Untuk membuat livery ya Terus kita cek untuk bagian belakangnya Lagunya seperti ini Lampu rem Lampu malam Wess Keren terpunya Lampu wazad Soalnya sepertinya ini Enggak ada lampu mundurnya ya Lep Ada dong Kok bisa ya Eh Bentar bentar Biasanya kalau Lampu Mengundur Itu kan Digabung dengan Lampu Ini Gak bisa Menyalah Tapi ini bisa loh Lep Wow Acak banget ini Wess Keren Wess Mantap ini Mas Memang Menghasilkan Biasanya Kalau Dulu Itu ada Mod dari MBS Yang Jetboost 2 HD Itu kan Biasanya Ini Untuk Lampu Mundurnya Itu Dibikin setengah Itu Lampu Mundur Dan juga Lampu Sennya Itu Dibikin setengah Setengah Kalau Ini Bikin Satu Loh Tuh Mantap Laya Kita Cek Bagian Interior Wow Interior Ini Keren Banget Ya Kalau Di Etas 2 Itu Ini Kameranya Kameranya Itu Agak Kedepan Gitu Mungkin Sobat Player Etas 2 Itu Sudah Familiar Kalau Ini Standar Busit Seperti Ini Gitu Ya Jadi Spion Kanan Kiri Itu Kelihatan Terus Untuk Detailnya Ini Ya Sama Seperti Mode Etas 2 Ya Karena Ya Basic Mode Itu Sama Gitu Jadi Gak Ada Perbedaan Karena Saya Kemarin Itu Kayak Coba Mode Etas 2 Itu Ya Loh Ini Kan Rasanya Seperti Game Busit Cuma Beda Di Grafik Gitu Dan Kita Cek Untuk Animasi Untuk Animasi Pertama Adalah Apa Ya Enggak Ada Perbedaan Oh Kasah Geser Mantap Wow Nah Bisa Dibuka Tutup Wah Keren Untuk Animasi Kedua Bagasi Nah Ini Yang Saya Suka Ini Yang Saya Suka Adalah Bagasinya Tidak Dibuka Semua Jadi Yang Dibuka Hanya Bagian Tengah Dan Juga Tengah Sama Depan Jadi Lebih Realistis Gitu Loh Tengah Daripada Dibuka Semuanya Gitu Ya Untuk Animasi Ketiga Adalah Vexido Jadi Tanpa Ada Mesin Tanpa Ada Bukan Mesin Tapi Gak Bapak Yang Mendingan Ya Jarang Banget Yang Membuka Cup Mesin Gitu Ya Jadi Pari Hisata Juga Jarang Banget Untuk Buka Cup Mesin Mungkin Kalau Dibuka Saat Di Istirahat Saja Gitu Ya Tanpa Dan Kita Langsung Aja Untuk Mencoba Armada Ini Ini Saya Belum Memakai Ini Mod Kodenim Jadi Ya Gini Masih Suaranya Seperti Ini Tapi Entah Kenapa Ya Tentu Ketika Saya Main ETS 2 Itu Kok Traffic Sama Mod Itu Kok Berjalannya Sangat Pelan Banget Gitu Kayak Di Busit Versi Dulu Yang Sebelum Traffic Ini Agak Dibuat Kenceng Kalau Rasanya Seperti Itu Pelan Banget Apa Harus Dipasangkan Mod Ini Mod Traffic Dia Trafik Nggak Terlalu Pelan Terus Untuk Film Mengemudinya Juga Enak Banget Gitu Ini Kurang Dipasangin Ini Mod Kodenim Gitu Wih Disini Ada Gantungan Yang Bisa Gondel Gondel Gitu Kalau Gak Salah Atas 2 Juga Bisa Gondel 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 Dadu Berwarna Putih Terus Kalau Atas 2 Itu Juga Bisa Apa Ini Mungkin Di Bagian Strobo Strobo Itu Ada Yang Bisa Bergerak Gitu Jadi Kalau Dipusitkan Adanya Mod Kodenim Kalau Di Atas 2 Langsung Mod Gitu Ya Jadi Semoga Saja Saya Bisa Membeli Sesuatu Loto Nanti Kita Akan Coba Ya ETS 2 Gitu Gak Hanya Busit Saja Kita Nanti Akan Nyobain Gimana Rasanya Perjalanan ETS 2 Dan Juga Mencoba Mod Cell Dari ETS 2 Gitu Dan Semoga Saja Ini Cepat Bisa Terrealisasi Karena Keren Banget Gitu Apalagi Ada Sand Running Gitu Walaupun Dipusit Ini Sudah Bisa Sand Running Gitu Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampingan Dalam Misam Tengkel Ini Bila Ada Pemurangan Salah Salah Kata Saya Menuaf Akhir Kata Saya Beri Sampai Wassalamuala Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai Money